Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome to back the channel Oke guys kembali lagi bersama saya di channel Iqbal R65 Oke jadi kali ini kita dapat trombol lagi nih lagi-lagi dari vario 160 160 pagi-pagi sudah ngasih serapan serapan kabel Oke jadi masalahnya seperti ini langsung aja ya langsung kita ke topik pembahasan jadi guys masalah motor ini dia niap lampu kuncinya nih kontak-kontak ya ini sekarang kondisinya bagus cuma nanti kalau dia sudah mulai kumat lampunya kedip-kedip sudah itu ada suara kayak suara kecek-kecek gitu nah denger gak nih suaranya nih Oke guys jadi masalahnya seperti ini nih ini kedip-kedip ya nih kedip-kedip ini kenoknya udah kita lepas sih memang cuma nggak bisa di nggak bisa diputar ditekan-tekan pun nggak ada reaksi dia Oke jadi masalahnya seperti itu ah ini mau deh ini mau nih Oke jadi ini kenapa nih kenapa nih bisa kayak gini Ren nih kita masih nyari tahu nih kenapa nih yang udah kita lakukan kita meniksa kondisi tegangan voltasi baterai voltasi baterainya 12 volt normal bagian kabel-kabel yang atas dibatok kepala atasnya semua udah kita cek udah kita pastikan kan tidak ada kabel yang terkelupas atau kontak ke badannya jadi semua masalah disitu aman kalau lihat dari ciri-ciri masalah itu seperti ah tidak ada arus atau kekurangan arus yang masuk bisa jadi juga kekurangan masa ya kekurangan masa atau kekurangan badan dari bodinya kabel itu kan ada positif negatifnya jadi yang yang negatif ini mungkin kurang Hai kurang kontak lah kurang kena ke rangkanya jadi ini mau kita coba kita bersihkan dulu karena ini udah banyak kali lumpur padahal motornya masih baru kan ya kena kondisi cuaca hujan bisa jadi juga penyebabnya bekarat dia disini ya guys nah kabel masanya nih mau kita coba bersihkan kita coba gosok pakai amplas atau kalau di medan belakang ke atas pasir lah kita coba bersihkan mana sih Ren tangan mulas sekali Ren Oke jadi kita buka dulu nih kabel masanya kemudian kita coba gosok didudukan didudukan rangka yang pas dibaut pengikat kabel kabel masanya guys ini kita langsung gini kita coba pasang aja kembali nih ya kuncikontanya Oke kita pasang dulu Oke guys jadi ini kabelnya tindakan pertama udah sempat kita coba bersihkan udah sempat kita coba rapikan bersihkan lah ya tapi tidak mengganggu bentuk standar pabriknya jadi kita bersihkan area-area soket aja Kenapa karena ini kan masih termasuk kalau dibilang motor masih baru ya motor baru itu pasti ah masih ada garansi biasanya biasanya seperti itu jadi setelah udah kita bersihkan area ini kepala-kepala soket yang membuat ini kan masalah pertamanya dia ini lampu lambang indikator kuncinya kedip-kedip lah jadi kedip-kedip jadi motornya nggak mau hidup mogok motor nggak mau hidup kenoknya ini nggak bisa di putar kontak-kontak dia kenoknya karena lampunya ini kedip-kedip seperti kekurangan masa dari badannya dari bodinya jadi nggak bisa hidup lah motornya kita coba kita cek memang awalnya disini ada bekarat di bagian baut masanya sudah kita bersihkan nggak mau juga nggak mau juga akhirnya kita coba cek apakah ada kabel yang rusak atau ada yang yang udah enggak inilah original pabrikan ternyata enggak ada masih murni standar pabrikan jadi karena masih standar pabrikan dan masih ada garansi kita coba ajukan proses klaim garansi guys jadi ini udah kabel baru ini kabel yang lama nah ini kabel yang lama yang awalnya bermasalah ini udah kabel baru udah normal awalnya nih kedip-kedip lampu lambang kuncinya ini udah normal nggak ada lagi kedip-kedip normal dah motornya pun udah enak hidupnya oke guys jadi ini ada yang apa nih yang di video sebelumnya yang kalau nggak salah saya pernah ada saya juga buat konten tentang motor vario 160 banyak yang komen komennya seperti ini eh maksud komennya ya seperti ini kenapa kemarin itu kalau nggak salah ini ada yang longgar soketnya kenapa nggak diklaim garansi itu kan motor baru kasian konsumennya jadi gini ya ini saya coba bantu jelaskan kenapa nggak diklaim garansi kalau dia ininya apa namanya dibilangnya bagian yang bermasalah contoh seperti kemarin ada soket yang gun apa goyang ya gantung gitu lah nggak nggak sempurna pemasangannya jadi kalau masih bisa diperbaikin tanpa harus catatannya memperbaikin tanpa harus mengubah wujudnya atau bentuk dari standar original pabrikan itu itu nggak papa nggak harus diklaim garansi tapi dengan catatan motor itu udah udah nggak ada masalah ya jadi udah normal jadi masalahnya yang trouble nya itu udah teratasin kalau bisa diperbaikin jadi tidak perlu kita melakukan krim kasih tapi kalau udah kita coba melakukan perbaikan perbaikan dengan catatan tidak merusak bentuk bentuk apanya bentuk wujud-wujud barang dari pabrikan 4 pabrikan contoh kabel ini nggak boleh di kope-kope ya kalau masih garansi udah kita coba lakukan perbaikan tapi nggak bisa juga itu boleh kita lakukan klaim garansi jika motornya masih ada apa ya ada garansinya lah garansi kabel ini kan ada ketentuannya berapa ribu kilometer berapa bulan gitu coba baca-baca di buku garansinya jadi seperti itu guys jadi aku coba klarifikasi disini karena banyak yang banyak yang nanya kemarin tuh itu kenapa nggak diklaim garansi motor masih baru kasihan konsumennya Oke jadi kurang lebih seperti itu guys nih karena udah kita coba lakukan perbaikan kabel ini nggak bisa di nggak bisa nggak bagus hasilnya Hai dan ini enggak ada yang cacat atau apa namanya nggak ada yang merubah bentuk dari pabrikan konella jadi kita lakukan film garansi kita ganti kabel komplit yang bermasalah kabelnya kalau menurut analisanya ini sepertinya ada masa yang enggak ini kabel masa yang enggak terhubung di dalam cuman enggak kita lakukan pemeriksaan untuk membelahnya pengecekan lebih dalam lagi ya karena nanti kalau udah kita kita rusak ininya bungkusnya udah nggak bisa digaransi Oke jadi itu aja di video kali ini ini kemarin untuk awal videonya pembuatannya tiga hari sebelumnya jadi lanjut lagi di hari ini karena nunggu barang kemarin kita nunggu barang Oke jadi ah posisi motor udah pindah dari depan ke belakang Oke guys jadi karena nih situasi bengkel lagi sedang Alhamdulillah rame kita sudahin dulu itu Abang ilham tua lagi masang kepala busi dia Oke see you the next video dadah dadah sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa di subscribe di like di komen dibagikan sebanyaknya bye bye selamat menikmati